Jika kebaikan tak memiliki kekuatan, maka kejahatan akan mengambil namanya. Kisah seorang polisi jujur yang suka menabrak aturan untuk menangkap para kriminal. Dibekali dengan kemampuan bela diri yang luar biasa, orang ini sangat ditakuti. Dengan prinsip keadilan dan kemampuan bela dirinya, Lee Hong Ki tak pernah memilih lawan. Dia menghadapi penjahat-penjahat kejam yang melecehkan dan menyiksa korbannya sesuka hati. Pilihannya, tangan dan kakinya harus bicara, menghajar para kriminal ini. Dibintangi oleh Se Miao, bintang kung fu kecil yang sering bersama Jet Li yang kini telah dewasa. Sebelum mulai, kita putar bampernya. Di sebuah restoran, Hong Ki sedang kencan dengan seorang gadis yang baru dikenalnya. Karena ingin menikah, dia mencoba untuk ikut biro jodoh. Gadis ini memesan banyak makanan, tapi dia malah sibuk dengan HP-nya. Tak melirik Hong Ki sedikitpun, ada yang aneh di restoran ini. Tak ada yang makan di sana. Hanya ada beberapa preman yang sedang berjudi. Bahkan si gadis ini ingin pergi duluan, karena urusan mendadak. Dia merasa tak cocok dengan Hong Ki. Dia tak merasakan getaran apa-apa. Hong Ki menyuruhnya berhenti, meminta gadis ini membayar tagihannya. Para preman ini mulai melihat Hong Ki. Hong Ki berkata dia tak memesan dan tak memakan apa-apa. Gadis ini setuju, mereka akan membagi dua tagihannya. Dia akan membayar setengah. Si bos ini meminta Hong Ki membayar setengah lagi. Ternyata harganya mahal. Hong Ki meminta menu. Melihat daftar harganya. Si bos ini menjual makanan dengan harga tinggi. Kualitas makanannya sangat buruk. Orang-orang di belakang mulai berdiri. Hong Ki menjelaskan. Dia polisi. Gajinya kecil. Dia akan membayar gajinya setengah bulan untuk makanan yang tak pantas ini. Dia menolak. Si bos ini meminta kartu anggotanya. Kebetulan Hong Ki sedang dalam masa cuti. KTA-nya sedang di kantor. Orang-orang ini menyangka dia berbohong dan mulai berani lalu mengancamnya. Hong Ki dengan santai ingin menelpon. Tapi orang ini membuat HP-nya terempar. Orang-orang ini membuatnya marah. Mereka tak tahu berhadapan dengan siapa. Malah memaki-maki Hong Ki. Dan tentu saja para preman ini jadi makanan untuk kaki dan tangan Hong Ki. Si bos mulai ketakutan. Semua anak buahnya dihajar. Orang ini pun juga mendapat bagian. Sementara si gadis mulai ketakutan. Dan orang-orang mulai ramai di depan toko. Petugas pun mulai datang. Si bos ini mengadu meminta keadilan. Orang ini preman. Adik-adiknya dihajar. Dia bahkan tak mau membayar makanan. Saat si petugas melihat Hong Ki, dia langsung menyapa dengan hormat. Ternyata kakak ke-9. Hong Ki mengatakan restoran ini membuka biru jodoh. Dan menjual makanan dengan harga selangit. Mereka melakukan penipuan. Petugas ini kaget. Kakak Hong Ki ikut kencan buta. Hong Ki pun menjawab, ini kan sudah umurnya. Petugas ini langsung memarahi mereka. Beraninya menipu kakak ke-9. Si bos ini akhirnya sadar. Li kakak ke-9. Polisi barbar yang menghancurkan geng paling besar di kota Beijing. Dia telah membuat kesalahan. Memarahi gadis tadi. Mulailah orang-orang ini memohon dan meminta maaf. Tapi Hong Ki tak peduli. Nanti melapor di kantor. Gedung pertunjukan Fenghuang. Hari itu seorang penampil bernama Guai Zee. Tampil menghibur orang-orang di gedung itu. Orang ini selalu tampil dengan istrinya Dubau. Ketika suaminya memanggilnya, Dubau pun naik pentas. Dan gadis muda ini mulai menari. Malam itu menjadi malapetaka bagi pasangan ini. Pemilik tempat ini. Zen Sanjiang. Dan orang ini adalah sponsor di bisnisnya. Ma Kiang. Kakak Ma tertarik dengan Dubau. Dia sangat suka melihat gadis ini menari. Dan ketika di kamar ganti, semua gadis yang tampil sedang berkemas. Kakak Ma Kiang masuk. Semua orang langsung keluar. Hanya Dubau yang tinggal. Sanjiang mengenalkan kakak Ma. Dubau menyapanya ramah. Bahkan dia memberi hadiah uang untuknya. San lalu keluar. Meminta agar Dubau menemani kakak Ma. Gadis ini mulai cemas. Ma Kiang mendekatinya. Dan mulai menyentuhnya. Gadis ini ketakutan. Meminta izin ingin keluar. Tapi orang ini berkata. Jika dia keluar, suaminya akan masuk penjara. Dia tahu suaminya bekas pecandu narkoboy. Dia bisa menghancurkannya sekali lagi. Dubau harus menurut padanya. Dan dia menodai gadis ini. Sementara Guaizi sibuk mencari istrinya. Dia disibukkan diajak minum oleh kakak San. Besoknya Guaizi datang ke sasana milik Ma Kiang. Dia marah-marah mengacungkan goloknya. Beraninya kakak Ma memperkaos istrinya. Ma Kiang adalah seorang gangster terkenal. Dia punya banyak bisnis ilegal. Dia tak takut siapapun. Dia menyuruh Guaizi pulang. Dia telah puas dengan istrinya. Anak buah Ma menghajar Guaizi. Orang ini benar-benar dilecehkan. Ma melemparkan segepuk uang. Ini bayaran untuk istrinya. Mandikan dia. Dia masih berguna untuk Guaizi. Orang ini cuma bisa menangis. Mental dan harga dirinya benar-benar dihancurkan. Pasangan ini duduk di atas gedung. Guaizi cuma bisa membaca sair dan menatap kosong. Dubau menatap sedih suaminya yang kecewa. Guaizi meminta maaf kepada istrinya. Dia tak bisa membela kehormatan istrinya. Dialah yang bersalah. Guaizi melompat dan Dubau juga terjatuh. Hong Ki datang ke kantor pagi itu. Ternyata Liu Dong juga sudah dipindahkan ke kota Beijing. Sekarang dia bertugas di kantor yang sama dengan Hong Ki. Hari itu Hong Ki kembali dari cutinya. Dia sudah bisa bertugas kembali. Hong Ki mendapat telepon dari temannya. Guaizi meninggal. Ternyata orang ini adalah kenalan Hong Ki. Hong Ki datang ke rumahnya. Memberi semangat dan ucapan duka cita kepada ibunya. Dulu Guaizi adalah pecandu. Hong Ki pernah menangkapnya. Tapi dia juga yang menolong pemuda ini berhenti dari narkoboy. Dia tak menyangka Guaizi meninggal. Ternyata Dubau selamat. Tapi keadaannya parah dan tak sadarkan diri. Lalu si pemilik gedung Sanjing datang ke sana. Dia melayat dan memberi ucapan duka cita. Lalu memberi uang untuk ibu Guoizi. Orang ini berpura-pura melihat keadaan Dubau. Dia melapor ke kakak Ma. Dia jangan cemas. Gadis itu koma dan tak sadarkan diri lagi. Sementara itu, Liu Dong merasa kakak ke-9 harus punya pacar lagi setelah putus dengan Tauzi. Dia telah mengirimkan foto-foto ke HP-nya. Cobalah untuk berkencan dengan salah satunya. Mana tahu ada yang cocok dengan Hong Ki. Hong Ki pun terpaksa menuruti permintaan Liu Dong. Dia membawa wanita yang dijodohkan dengannya ke restoran yang menipunya dulu. Bermacam-macam tipe gadis dia temui. Ada yang langsung menanyakan penghasilannya per bulan. Ada juga yang ingin memelihara anjing setelah menikah. Tapi Hong Ki alergi binatang. Tidak ada yang cocok. Ketika mau membayar, si bos ini tak berani lagi menggetuk harga. Akhirnya hari itu dia bertemu dengan gadis bernama Yan Yan. Mereka bertemu di sebuah restoran cepat saji. Dari gayanya, Hong Ki tahu gadis ini dipaksa bertemu dengannya. Gadis ini pun jujur. Dia dipaksa keluarganya datang. Sebenarnya dia sudah punya pasangan. Hong Ki tak sengaja menjatuhkan minuman gadis ini. Dia melihat tangan dan leher belakang Yan Yan. Gadis ini memakai narkoboy. Dia pasti juga mendapat kekerasan fisik. Hong Ki ingin bertanya. Saat itulah seseorang datang dengan mobil dan marah-marah. Ternyata pria ini adalah pacar Yan Yan. Bernama Chong Lin. Dia dengan kasar menyeret dan menampar gadis ini. Dia kemana saja. Sebuah pukulan kembali mendarat. Dia sangat berani pergi tanpa izin darinya. Saat itulah tendangan Hong Ki masuk. Cong Lin salah orang. Yan Yan memohon kepada Hong Ki agar melepaskan pacarnya. Orang ini masih sempat mengancam Hong Ki sebelum pergi. Gadis malang ini hanya bisa menurut dan dibawa ke sebuah kelab. Hong Ki yang penasaran mengikuti gadis ini. Ternyata CCTV merekam Hong Ki masuk. Orang-orang ini langsung mengepungnya dan membawanya ke sudut. Cong Lin muncul. Beraninya Hong Ki mengikutinya. Apa dia ingin dihajar? Tapi kebalik brai. Orang-orang ini bukanlah lawan Hong Ki. Cong Lin mulai ketakutan. Seorang pria muncul. Orang ini adalah atasan Cong Lin. Dia langsung mengadu. Preman ini tiba-tiba mengacau dan menghajar orang-orang kita. Ternyata orang ini mengenali Hong Ki. Memanggil dia kakak ke-9. Orang yang bernama Liang Siba ini adalah adik ke-18 Hong Ki di panti asuhan dulu. Liang Ba langsung menjamu Hong Ki di kantornya. Membuatkan teh untuknya. Setahu Hong Ki, Liang masih di Guangzhou. Kapan dia kembali ke Beijing tanpa mengabari dirinya. Cong Lin masih sombong dan sok keras. Dia mengaku sebagai pacar Yan Yan. Liang Ba menyuruhnya meminta maaf kepada kakak ke-9. Lalu diusir dari sana. Hong Ki bertanya. Apa posisinya di klub ini? Liang Ba mengaku dia manajer tempat ini. Hong Ki menisih hatinya. Kenapa dia memperkerjakan para preman? Liang Ba mengaku hanya berjaga-jaga jika ada yang ribut. Hong Ki menyuruhnya terus terang. Apa ada kegiatan ilegal di sini? Liang Ba segera membantah. Tempat ini resmi. Bahkan ada izinnya. Tapi Hong Ki masih curiga. Kebetulan minggu itu, 18 bersaudara Panti datang ke pertemuan. Hong Ki pun diajak ikut. Hanya Liu Dong yang tak bisa datang. Mereka bersulang dan makan bersama. Hari ini semua biaya makan malam ditanggung Liang Ba. Mereka memuji adik ke-18. Liang Ba pun memuji Hong Ki. Sebagai panutannya di masa kecil dulu. Tapi namanya ada banyak orang. Ada saudara ketiga mereka yang tak puas dengan Hong Ki. Kakak ketiga mengungkit masa lalu. Dia pernah minta tolong anaknya masuk polisi ke Hong Ki. Tapi Hong Ki tak mau membantunya. Hong Ki meminta maaf. Dia memang tak bisa membantu. Dia tak punya wewenan. Karena tak ingin ribut, Hong Ki pun ingin pergi dari sana. Liang Ba menyusulnya keluar. Dia meminta Hong Ki sabar. Hubungan persaudaraan mereka tak boleh rusak karena urusan yang sepele. Liang Ba pun menawari Hong Ki untuk ikut dengannya. Dia sekarang bergaul dengan banyak bos besar. Dia akan mengenalkan Hong Ki pada mereka. Ada banyak peluang mencari uang di sana. Itu ternyata sebuah klub malam privat. Orang-orang mabuk. Bahkan ada yang melempar gepokan uang dari atas. Hong Ki dibawa masuk Liang Ba ke sebuah ruangan. Banyak orang berkumpul di sana. Sedang bermain judi. Ada San Jing dan seorang wanita bernama Madam Wei. Tak lama, Maki yang pun datang. Mereka berjudi dengan taruhan besar. Hong Ki hanya diam. Lalu dia disuruh melempar kartu. Ternyata lemparan Hong Ki menang. Dengan sombong, Maki yang memberinya uang. Dia telah menang. Hong Ki tertawa. Tapi tak mengambilnya. Tanpa basa-basi, Hong Ki berkata, Kalian bermain judi dengan uang. Ini ilegal. Semua orang melihatnya. Liang Ba mencoba menenangkan suasana. Dia mencoba mengenalkan Hong Ki ke yang lain. Ini kakak kesembilannya. Liang Ba mengenalkan Madam Wei, manajer klub ini. Lalu kakak San Jing. Sebagai pemilik gedung seni budaya Feng Huang. Dia juga seorang sutradara. San Jing menyalami Hong Ki. Lalu inilah kakak Maki yang. Orang yang paling disegani. Dia menyalami Hong Ki. Madam Wei protes. Kenapa dia membawa orang sembarangan? Mereka pun tahu ternyata Hong Ki seorang polisi. Bahkan orang-orang ini merendahkan profesinya. Penghasilan polisi sangat rendah. Bekerja saja untuknya. Ujar Madam Wei. Gajinya 10 kali lipat. Hong Ki merasa tak senang. Dia ingin keluar dari sana. Liang Ba mencoba menahannya. Saat akan keluar, Ma memanggilnya. Dia ingin Hong Ki menilai para wanita yang akan bekerja sebagai artis untuknya. Empat orang gadis masuk. Ma bertanya kepada salah satunya. Ternyata dia telah menikah. Ma pun berkata dia suka dengannya. Dia akan memberinya 200 ribu yuan. Anak buahnya melemparkan uang. Dan lebih banyak uang yang dilemparkan. Gadis ini harus melayaninya untuk satu bulan. Gadis ini menolak dan ingin pergi. Dan lebih banyak uang dilemparkan ke bawah. Gadis ini berubah pikiran. Dan berkata dia mau. Ternyata suami gadis ini juga bekerja dengan Ma. Dia diberitahu mulai saat ini istrinya akan ikut dengannya. Hong Ki menyaksikan itu semua. Hong Ki pun marah. Orang ini berkata semua orang memiliki harga termasuk Hong Ki. Ternyata adegan tadi hanya untuk merendahkan Hong Ki. Ma mengembalikan gadis ini ke suaminya. Dia hanya bercanda. Hong Ki pun marah. Lalu dia berkata mulai hari ini mereka sudah kenal. Jangan sampai Ma Kiang melanggar hukum. Jika terjadi dia akan mengejarnya. Hong Ki pun pulang dengan mobilnya. Dia mencoba mengingat Sanjing. Yang juga datang ke rumah duka Guaizi. Hong Ki merasa ini pasti ada hubungannya. Jiwa detektifnya bergejolak. Dia menghentikan mobilnya. Dia memutuskan akan menyelidiki ini. Seminggu kemudian di kantor. Dia memanggil Lyodong yang sedang rapat. Wanita ini adalah tugas Zoyu. Rekan Hong Ki. Zoyu membalikan papan tulis. Ini adalah kasus yang mereka selidiki selama seminggu ini. Ada foto Dubau dan Guaizi. Suami istri. Suaminya telah meninggal melompat dari gedung. Dan istrinya koma. Mereka bermasalah dengan pria ini. Lyodong mengenalnya. Pria ini terkenal di Beijing. Orang-orang memanggilnya kakak Ma. Dia tak memiliki bisnis yang jelas. Tapi uangnya sangat banyak. Sangat suka olahraga tarung bebas. Dia terkenal murah hati kepada para preman. Dan orang ini sangat suka wanita. Lalu ada Zen Sanjing. Pemilik gedung seni budaya Fenghuang. Di luar dia seperti membuat film biasa. Tapi Zoyu sangat yakin. Sanjing membuat film dewasa. Dan mempekerjakan para gadis dengan cara ilegal. Orang ini kejam dan suka merebut gadis-gadis dari klub lain. Juga ada foto Yan Yan. Gadis ini mungkin bekerja dengan orang-orang ini. Gadis ini memakai narkoboy. Dan ada bukti kekerasan di tubuhnya. Hong Ki ingin Lyodong membuka kasus ini secara resmi. Mereka bisa mulai mencari keterlibatan Makiang. Dan Sanjing di kasus meninggalnya Guizhi. Lyodong berkata. Dari mana dia mulai? Hong Ki menunjuk foto Yan Yan. Gadis ini pasti tahu sesuatu. Saat itu Yan Yan keluar dari bank. Hong Ki sudah menunggunya. Dia ingin bertanya tentang klub Venus tempat dia bekerja. Hong Ki heran. Dia lulusan universitas ternama. Bekerja di klub malam. Dia juga rutin mengirim uang ke orang tuanya. Dan pasti si pria Chong Lin bukan kekasihnya. Gadis ini masih tak mau menjawab. Hong Ki menunjukkan foto Dubau. Gadis yang koma setelah melompat dari gedung. Dia pasti mengenal gadis ini. Yan Yan masih tak mau menjawab. Hong Ki pun berkata. Yan Yan tahu kontaknya. Hubungi dia jika dia berubah pikiran. Malam di dekat klub malam Venus. Sebuah mobil mewah berhenti. Dan menurunkan Yan Yan. Gadis ini mual dan ingin muntah. Dia dipaksa melakukan ini. Dijual ke orang-orang berduit oleh Madam Wei dan komplotannya. Dia melakukan ini karena orang tuanya di kampung terlilit hutang yang sangat besar. Tapi Yan Yan yang malang tak bisa lepas dari klub ini. Dia tahu kebusukan tempat ini. Maki yang sering memaksa gadis-gadis melayaninya. Lalu klub ini juga mencekoki mereka dengan narkoboy. Tempat ini sudah banyak memakan korban. Dia memutuskan akan menelpon Hong Ki. Saat itulah Chong Lin memergokinya. Yan Yan dihajar. Para bos sudah di sana. Madam Wei memarahi Liang Ba. Kakak kesemilannya mulai memeriksa tempat ini. Dia mulai menyelidiki mereka. Madam Wei sudah menerima info dari informannya. Klub mereka sedang diincar ke polisian. Madam Wei meminta Chong Lin memberitahu San Jing. Kirim dan sembunyikan semua gadis bermasalah. Ketempat produksi film dewasa. Kakak Ma pun memerintahkan Liang Ba. Untuk mengurus kakak kesemilannya. Jika dia berhasil, posisinya akan dinaikkan. Dan penggebekan klub malam Venus dimulai. Madam Wei menemui Kapten Liu Dong. Liu Dong berkata ada laporan klub ini memperkerjakan para gadis secara ilegal. Bahkan ada keluarga yang melapor anak gadisnya hilang setelah bekerja di sini. Madam Wei mengatakan itu fitnah. Mereka boleh memeriksa. Tapi Hong Ki dan petugas yang lain tak menemukan apa-apa di sana. Semua gadis sudah menghilang. Kapten Liu Dong memeriksa CCTV di area klub itu. Ada tiga mobil bus pergi ke tiga arah berbeda. Pasti itu gadis-gadis yang mereka sembunyikan. Mereka akan mengikuti jejaknya. Liang Ba melapor ke kakak Ma. Dia telah berhasil mengalihkan perhatian. Liang Ba berhenti untuk ke toilet. Ternyata Hong Ki mengikutinya sampai ke sini. Dan menyapanya. Dia mau pergi kemana. Hong Ki memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Mereka sudah tahu kegiatan ilegal di klubnya. Ceritakan semuanya. Liang Ba memohon. Untuk kali ini lepaskan dia. Hong Ki menolaknya. Liang Ba bercerita. Di Guangzhou dia ditipu oleh bos lamanya. Semua uangnya dilarikan. Dia hanya ingin mencari uang di sini. Dia tak ingin lagi direndahkan dan menderita. Bantu dia kali ini. Hong Ki menolak. Orang ini marah. Hong Ki bukanlah saudaranya. Hanya kakak Ma Kiang yang membantunya. Dan memberinya pekerjaan. Hong Ki memarahinya. Yang dia kerjakan kejahatan. Liang Ba ingin pergi dari sana. Hong Ki pun menghentikannya. Orang ini menyerangnya. Tak ada pilihan. Hong Ki harus menghajar saudara angkatnya. Hong Ki menyuruhnya menyerah. Tapi orang ini masih melawan. Hong Ki tak ada pilihan lain. Dia kembali bertarung dengan Liang Ba. Karena Liang Ba satu perguruan dengannya. Orang ini melawan dengan Alon. Akhirnya Liang Ba tertangkap. Zoyu menangkap dan membawa Liang Ba. Telepon masuk. Itu dari Sanjiang. Hong Ki pun meminta ke arah mana bus yang asli membawa para gadis. Zoyu yang membawa Liang Ba yang diborgol menunjukkan di mana bus yang asli. Liang Ba terpaksa memberitahu. Zoyu pun menelpon Hong Ki. Dia memberitahu lokasi bus itu akan menuju kemana. Zoyu pun disuruh untuk menunggu di sana. Inilah penampakan di dalam bus. Semua gadis ditutup matanya. Termasuk Yan Yan juga dibawa. Hong Ki mengikuti dari belakang. Dan bus itu masuk ke sebuah gudang. Semua gadis disuruh turun. Dan ternyata disinilah Sanjing membuat live streaming dewasa. Dan juga produksi film biru untuk dijual di pasar gelap. Para gadis disuruh berkumpul. Dan dikenalkan dengan Sanjing. Mereka semua disuruh istirahat dan dikunci di kamar. Saat itu Zoyu masih menunggu instruksi dari Hong Ki. Tiba-tiba dia diserang oleh Liang Ba. Dan gadis ini melawan. Dia juga jago bela diri. Perkelahian di dalam mobil itu sangat gila. Dan Liang Ba berhasil membuat Zoyu pingsan. Liang Ba segera menelpon kakak San. Mengatakan dia ditangkap polisi. Untung dia bisa lolos. Dan benar Hong Ki sudah masuk ke area gudang. Dia melihat para bajingan ini sedang memaksa para gadis. Untuk membuat film dewasa. Dia masuk dan menghentikannya. Sanjing sudah tahu Hong Ki akan datang. Dia sangat berani datang ke sini. Dan baku hantam itu dimulai. Hong Ki pun menghajar orang-orang ini. Pantas saja Hong Ki ditakuti. Kemampuan bela dirinya sangat gila. Dan Sanjing turun tangan. Orang ini sangat emosi. Menggunakan semua cara untuk menyerang Hong Ki. Hong Ki tak mudah dikalahkan. Dia kembali bangkit. Dia menghajar Sanjing dengan berbar. Para petugas pun datang. Dengan semua bukti yang ada di sini. Kelompok ini ditangkap dan dibawa. Klub Malam Venus memang berhubungan dengan Sanjing. Yan Yan dan para gadis yang lain berhasil diselamatkan. Gadis ini menangis. Semua produksi dan live streaming tempat ini semuanya dijual di luar negeri. Tak heran penghasilan kelompok ini sangat besar. Dengan semua bukti ini. Sekarang mereka harus mencari bukti. Ma Ki yang terlibat dengan semua ini. Salah satu petugas datang. Liang Ba berhasil kabur. Dan petugas Zoyu terluka dan diantar ke rumah sakit. Madam Wei dan beberapa anggota kelompok ini ditangkap. Mereka semua diminta mengaku. Apakah Ma Ki yang adalah atasan mereka? Tapi mereka semua menutup mulut. Tak ada yang mau bicara. Liu Dong dan Hong Qi serta petugas yang lain kebingungan. Mereka sangat yakin Ma Ki yang terlibat di industri film dewasa ini. Mereka memaksa para gadis untuk memakai narkoboy lalu disuruh berperan di film dewasa. Penanggung jawabnya Sanjing telah tertangkap. Tapi mereka sangat yakin pemodalnya adalah Ma Ki yang. Orang ini bersembunyi di balik kegiatan sasana olahraganya. Liu Dong berkata, dulu sebelum pindah ke Beijing, dia pernah menjadi pengawal kepercayaan bos di selatan. Tapi dia malah mencuri istri bosnya. Lalu menjebak bosnya dengan narkoboy dan menguras uangnya. Dengan modal itulah dia membuat bisnis di kota Beijing. Tapi sekarang mereka yakin Ma Ki yang sudah terpojok. Mata rantai penghasilannya sudah terputus. Tapi mereka tak bisa menangkapnya sekarang karena tak cukup bukti. Hong Qi sangat kesal. Mereka tak bisa segera bertindak. Orang ini bisa melarikan diri. Tapi Liu Dong punya ide. Pasti banyak yang sakit hati dengan Zen Sanjing dan Ma Ki yang. Liu Dong mengumumkan ke media. Jika ada orang yang menjadi korban dari Sanjing dan Ma Ki yang bisa melaporkan kepada mereka. Identitasnya akan dilindungi. Salah satu bos yang dihajar oleh Sanjing, para pegawai wanitanya pindah secara paksa ke klub malam Venus milik Madame Wei. Orang ini sakit hati dan akan melapor. Sementara itu Ma Ki yang melihat berita-berita yang memujukkannya. Dia sedang bersama dengan Liang Ba yang meloloskan diri. Ma Ki yang berkata dia akan membawa Liang Ba ke luar negeri. Mereka tak bisa berbisnis lagi di Beijing. Tapi Liang Ba harus membantunya satu hal dulu. Bos yang dihajar oleh Sanjing sudah di kantor polisi. Dengan pegawai wanitanya yang pindah ke klub Venus. Ternyata gadis ini melihat sendiri Ma Ki yang memperkaus Dubau. Si gadis yang sedang koma. Dia bahkan merekamnya. Dengan ini mereka bisa menangkap Ma Ki yang. Mereka menyiapkan seluruh tim. Saat itulah ibu Gu Zhao menelpon Hong Ki. Dia tak ingin polisi menyelidiki kasus anak dan menantunya lagi. Hong Ki merasa curiga dan pasti ada apa-apa. Dia langsung menuju ke sana. Rumah itu sudah bau gas. Ternyata Liang Ba ingin menjebak Hong Ki. Dia sudah siap dengan korek apinya. Bibi yang menelpon tadi sudah pingsan. Hong Ki segera membuka jendela. Inilah tugas Ma Ki yang ke Liang Ba. Habisi kakak kesembilannya. Hong Ki membuka seluruh jendela. Tapi Liang Ba ragu. Dia mengingat kebaikan kakak kesembilannya. Lalu mengurungkan niatnya. Liang Ba melapor kepada Ma Ki yang. Yang menunggu di sasarnanya. Dia tak bisa melakukan ini dan meminta maaf. Orang ini langsung menghajar Liang Ba dan memakinya. Hong Ki dan timnya sudah bersiap di sana. Mereka sudah mengunci posisi Ma Ki yang. Anak buahnya mengabari mobil penjemput mereka sudah tiba. Saat dia akan keluar, Hong Ki sudah di sana. Anak buah Ma Ki yang menyerang Hong Ki. Tapi dia segera dibereskan. Orang ini memprovokasi Hong Ki. Dan pertarungan barbar itu tak terelakkan. Awalnya Ma Ki yang mengira sudah mengalahkan Hong Ki. Tapi pria ini bangkit. Kembali Hong Ki dihajar dengan brutal. Kali ini Ma Ki yang yakin Hong Ki tak bisa bangun lagi. Polisi bergaji kecil yang sombong. Dia memakinya. Ma Ki yang segera pergi ingin naik ke mobilnya. Tapi kembali dengan luka-lukanya Hong Ki bangkit. Dia berkata, gajinya memang kecil. Tapi itu sudah cukup untuknya. Ma Ki yang diminta untuk menyerah. Hong Ki menutup pintu garasi itu. Dan memakinya. Dia tak bisa pergi hari ini. Kedua orang ini tak menahan diri lagi. Mereka saling baku hantam. Hong Ki lah pemenangnya. Petugas kepolisian sudah menunggu di luar. Mereka sangat yakin Hong Ki akan menang dan menyelesaikan orang ini. Ma Ki yang cuma bisa meratapi nasibnya. Liang Ba terluka paraf. Dia meminta maaf kepada Hong Ki. Dan dimasukkan ke ambulan. Sekali lagi, si polisi barbar Hong Ki menyelesaikan tugasnya. Dubau akhirnya sadar dari komanya. Dia menangis mendengar berita itu. Semua penjahat telah ditangkap. Hong Ki tak pernah kehilangan semangat untuk mencari jodohnya. Dan dia dilatih oleh Liodong untuk bicara dan merayu gadis yang akan dijodohkan untuknya. Dan fight again evil selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.